Selamat pagi semuanya Ini adalah Awal Dari saya Dan teman-teman kami Untuk mulai bermain Youtube Eng, apakah dirimu mendengarkan Eng? Yui Jadi Ya Baratnya Setelah lama sekali Tidak punya Ide, tidak punya kegagasan Kita akan mulai dengan Cara melihat Sebuah PPT yang ada di link Saya ini dapatkan secara asal Tadi Apa namanya Tinggal lihat, download Oh, kelihatannya menarik Mari kita bahas Nomor pertama ini Gambarnya terlihat Sukses di awal itu adalah penipuan Itu bisa dikatakan benar Ibaratkan Bayangkan kalau misalkan Kita tiba-tiba Sukses lah Kita tidak bisa Apa namanya ya Berpikir bahwa Sekali sukses Langsung sukses terus Karena Apa namanya ya Sesuatu usaha Yang dimulai di awal Itu bakal Apa namanya ya Kita bisa Sebut Gimana bilangnya ya Sayang di awal itu Dia itu belum Berpengalaman Pengalamannya kurang Oke Untuk Masalah pertama Oke Nanti akan muncul masalah-masalah baru Yang kemudian Kita bisa Sipulkan bahwa Sukses di awal itu Ya Penipuan Adanya Stupid cause Orang Untuk menjadi Orang hebat Itu Memerlukan Itu Stupid cause Belajar Dari kesalahan Diperbaiki Sampai benar-benar Tidak ada lagi Ibaratnya Keburukan dalam produk Yang dijual Kurang lebih seperti itu Apakah mas Enggara ada tanggapan Mengenai hal tersebut Ya Saya setuju Akan hal itu pak Apakah ada Memiliki Ya silahkan Karena itu Dalam memulai Sesuatu Suatu hal Kita Pastinya Belum memiliki Pengalaman Dan Masih Nolah Ibaratnya Dengan Hal yang kita lakukan Sehingga Besar kemungkinan Kita Lakukan kesalahan Dan Kesalahan tersebut Dijadikan sebuah Pelajaran Untuk masa yang Mendatang Oke Kita lanjut ke Slice kedua Kayaknya Oh ini Halaman dua Seperti Tadi yang Sudah Ya Saya Sebutkan Great things Takes time Sesuatu yang Hebat itu Membutuhkan waktu Ini Ada contoh Gambar Eiffel Itu gak Langsung Jadi Kalau kita Sekarang Ibaratnya Di Perancis Itu ya Bener gak Itu Lokasi Eiffel Itu di Perancis Paris Paris Perancis Sama Tau beda Paris Adalah Sebuah kota Sedangkan Perancis France Adalah negara Oke Saya mohon maaf Disitu karena Ya pengetahuan saya Belum tau emang Ya seperti inilah Jika kita Kesana ya Bangunannya udah jadi Tapi dibalik itu semua Ya Proses itu Membutuhkan waktu Ini bisa Kita gabarkan Apa namanya ya Kita Anggaplah Kita orang asing Nah itu Si pembuat Menara Eiffel Itu orang yang Sedang membuat Kita gak tau apa-apa Tiba-tiba jadi Ya seperti itulah Jadi Misalkan kalian Ketemu orang ya Jangan pernah Menganggap remeh Dia gitu Siapa tau Di balik itu semua Dia itu sudah Menyiapkan sesuatu yang besar Untuk Ibaratnya Untuk menggulingkan Kekuasaan ya Juga bisa Mohon maaf Jobsnya Pinggir curang Karena Ya tahun-tahun ini Lagi rame Soalnya Bagaimana Mas Eger Atau Lanjut Abja langsung Gabar ketiga Oke Gambar ketiga ini Ini gambarnya Saya perkecil aja Biar gue baca Nah Kamu bisa menjelaskan Gambar ini kan Sekarang giliran kamu Lanjut Ini saya Menyimak Gimana Ini saya artikan Coba kamu jelaskan Cerita Dari setiap Keluarga Menengah Si ayah Memakai Itu Dan anak Menggunakan ini Coba dijelaskan Kalau belum bisa Bisa dilebar ke saya Jadi Orang tua itu Rela Memberikan Apapun Demi Anaknya Demi anak-anaknya Supaya anak-anaknya itu Diharapkan Bisa menjadi Berkembang Dan lebih sukses Dari orang tuanya Ya Begitulah Kira-kira Menurut saya Ya Benar Tidak salah Saya Lanjut Ingin menambahkan Kita Kita masih muda Kita masih punya orang tua Beberapa Ya mungkin ada yang tidak punya Tapi Kita bisa simpulkan Orang tua kita itu Memberikan Kita rezeki Kita itu Jangan lupa Bahwa Kita sudah sampai sekarang Itu ya Ada peran orang tua Di situ Walaupun Apa namanya ya Perlakuannya itu Tidak Apa namanya Kita bisa bilang Semuanya dapat Perasaan yang sama Bahagia terus Kadang ada yang Keluarganya bermasalah Ada yang Keluarganya Ya Santai-santai aja Atau mungkin Dengan beberapa Varian yang lain Intinya Apa namanya ya Kita sampai disini ya Ada sumbang sih Orang tua lah Ini contoh Gambar di samping Ini Adalah Contoh Orang tua yang Benar-benar Menaruh Hadapannya itu Kepada Putra-putrinya itu Ya kurang lebih Seperti itu Lanjut ke gambar Selanjutnya Ini gambarnya Bentar Nah Slow Success Build character Fast process Build ego Sukses yang lama Seperti gambar Awal tadi Itu membuat Sebuah karakter Proses yang cepat Sukses yang cepat Membuild ego Membuat ego Jadi Kalau Saya mau Ceritakan Ini saya juga Mengalaminya gitu Karena Hari-hari Kerja Main CS Terus Terus Main HP Lama sekali Niatan hati itu Ingin bikin usaha Tapi sampai sekarang Ibaratlah Belum Belum ada ide Gitu loh Ada Tapi Gak mau melakukan Emang Apa namanya ya Pada akhirnya itu Ini saya nyegong diri saya sendiri dulu Keteguhan hati Ketapan hati Untuk Apa namanya ya Bisa Ber Prinsip Bisa berprinsip Untuk Nah ini Masalahnya disini Ini mulai Bisa menekankan diri Agar Apa namanya ya Mengikuti tujuan yang Sudah ada dalam Apa yang dia pikirkan Kalimatnya mungkin bisa Apa namanya Berputar-putar Seperti ini Tapi ya kan saya Simpelkan Saya perhalus Jadi Apa namanya ya Ini yang dicontohkan Di gambar ini Yang selalu sukses Builder Itu sebenarnya Kita itu Harus Apa namanya ya Komitmen Dengan apa yang kita Ada Di pikiran itu ya Atau Yang dirasa-rasa gitu Sudah ada pikiran Dibuatlah sebuah Narasi Diceritakan Kalau ini Gimana dan gimana Gimana Itu ada tujuannya Nah Tujuan tersebut Yang harus kita Tanamkan Kita perjuangkan Agar Terus seperti itu Apa adanya Tujuan kan gak banyak Nah Jalan Nah itu akan Yang membuat karakter gitu Kalau Yang cepat Itu kan Ibarannya Karena Karena Baru mencoba sebentar Terus dia menjadi hebat Dia Ibaratlah ya Seakan lupa daratan Saya bisa disini Kok saya tidak bisa disana Muncullah ego Tapi kalau Saya yang bikin disini Disana belum jadi Apa ini Yang perlu diperbaiki Apa Nah itu Karakter itu terbentuk disitu Ini videonya bakal lama ya Tapi ya Tidak apa-apa Video utama Dan Ya ini Dimulai dari Start Entah Saya Sebenarnya udah Lama-lama Merencanakan Tapi Mundur terus Mundur terus Dan disini Bersama mas Engger Saya bisa Apa namanya ya Memulai langkah awal Untuk Memulai Apa namanya ya Berkarir Di media Digital Setelah lama Vakum Perang lebih Seperti itu Apakah Anda Mau Menanggapi Mas Engger Perlanjut Lanjut Perlanjut Film Anda Ini Apa namanya ya For your info ya Buat para penonton Ini saya Langsung Dadakan Dan Engger pun Langsung Merasa Kaget Makanya dia Ini tidak Scripted Jadi Ya gitu lah Rasanya Gambar Nomor berapa Nomor 4 ya Oke untuk yang kebawah Akan kita singkat saja ya Biar tidak terlalu lama Penjelasannya Always do best No matter The size Of your audience Ini ada Gambar Anak kecil Yang memainkan Sebuah Pluit Eh Apa ini Eng Ini bukan Pluit ini Apa ini namanya Struling Sakti Struling Ini Yang Sebagai Audien ya Penontonnya adalah Sebuah Kucing Jadi Apapun Usahamu Ya Kan orang Beda-beda ya Usahanya Pekerjanya Masing-masing Di saat Memulai Walaupun yang Nonton Satu Atau Walaupun Belum ada Yang nonton Tetap Lakukan itu Dengan Semaksimal Mungkin Buatlah Satu penonton Tersebut Ya Merasakan Kenyamanan Karena Pada 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 Dasarnya Perbuatan Yang tidak Pernah Berhentilah Yang akan Terlihat Pertumbuhannya Jadi kalau Berhenti Di tengah-tengah Atau berhenti Mendekati Sebelum Tenar Populer Ya Itu sebenarnya Usaha yang Melahkan Tidak Terbayar Seperti itu Lanjut Saya tidak Melintas Jalannya Ini Melintasi Hutan Kami Dari gambar ini Ini ada Pendangan lain Ini Saya Dimana itu Hutan Itu tetaplah Hutan Dari awalnya Semua Peradaban Yang ada di Bumi Semuanya Itu hutan Tapi Karena Dalam Piyakinan Saya Allah itu Apa namanya Mengutus Adam Untuk jadi Pemimpin Di muka Bumi Ini Ya dimulailah Dari Ya itu Tubuh Yutan Kita Dari Satu Terus Menjadi Tiga Menjadi Lima Dan lain Sepertinya Beranak Pinak Semakin Banyaknya Manusia Semakin Banyak Lahan Yang dibuka Semakin Banyak Apa namanya Ya Lahan dibuka Kan Penggunanya Tidak hanya Untuk Perumahan Saja Untuk Pertanian Untuk Usaha Yang lain Lain Misalkan Dulu Apa namanya Sebelum ada Kendaraan Ya Ibaratnya Pengkel Pengkel Kecil Sampai Sekarang Industrinya Besar Besar Seperti Itulah Dan Usaha Manusia Yang dilakukan Sekarang Di masa Modeler Ini Membuat Ragunan Membuat Suaka Menyisahkan Hutan Jadi Ibaratnya Kalau Saya Tidak Pernah Kalau saya Tidak Salah Dengar Ada Ayat Di dalam Orkukan Yang Menjelaskan Bahwa Pas Apa namanya Allah Memutuskan Untuk Mendatangkan Memisah Ke Bumi Ini Itu Apa Namanya Ya Malaikat Itu Merasa Apakah Ya Allah Ini Akan Menurunkan Manusia Yang Akan Berbuat Kerusakan Di Buka Bumi Ini Terus Allah Menangkap Kamu Tidak Mengetahui Apa yang Saya tahu Atau Gimana Itulah Nanti Bisa Dicari Sendiri Dan Ini Terjadi Sama Sekarang Apa Yang Kita Makan Apa Yang Kita Konsumsi Sekarang Terus Media Yang Kita Gunakan Itu Berawal Dari Pengundulan Hutan Seperti Itu Ini Bisa Berujung Nanti Untuk Disdiskusi Selanjutnya Ada Topik-topik Yang Sebenarnya Penting Kita Langsung Aja Karena Ya Mungkin Waktunya Udah Lumayan Lama Kita Lihat Disini Udah 16 Menit Lumayan Lama Oke Kemiskinan Dalam Status Sosialnya Tetapi Kekayaan Itu Ada Dalam Dirinya Gitu Ini Anak Kecil Yang Merawat Sebuah Anjing Kecil Kuberi Nama Siapa Orangnya Gak ada Disini Bukan Kuberi Nama Sandy Waduh Waduh Kalau saya Dilihat Tersinggung Ya Seperti Lanjut Jika Tuhan Membuat Kamu Menunggu Kemudian Bersiaplah Untuk Mendapatkan Lebih Dari Apa Yang Kamu Minta Penjelasan Singkatnya Itu Jika Kitalah Ingin Gaya Atau Mungkin Ingin Memiliki Sesuatu Yang Lebih Tapi Belum Tersapai Dan Kita Masih Fokus Untuk Mengusahakannya Akan Diberikan Sesuatu Yang Tidak Pernah Kita Bayakan Sebelumnya Dan Itu Lebih Dari Apa Yang Kita Bayakan Kurang lebih Seperti Itu Ini Contoh Paling Gampang Saya Saya Sebelum Masuk Kerja Di Lifecom Itu Tiga Bulan Berturut Ya Doanya Jalan Dari 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 Doanya Jalan Terus Sambil Apply Terus Setiap Hari Sampai Pada Akhirnya Ketemu Saya Berharap Itu Bekerja Di ISP Biasa Di Perusahaan Negeri Biasa Misalkan Di Icon Iconnet Itu Atau Mungkin Di Telkom Ini Mas Engger Bekerja Di Telkom Atau Mungkin Di Perusahaan Telekomunikasi Lainnya Karena Beberapa Teman Saya Itu Di Situ Tapi Allah Berhendak Lain Dan Saya Akhirnya Bekerja Di Lifecom Lanjut Uang Itu Bukan Apa-apa Di Saat Kamu Memiliki Orang Yang Cocok Di Sisi Kamu Jadi Ini Pendapat Yang Tidak Sepatutnya Benar Tapi Tidak Salah Saya Menjelaskan Ini Mungkin Mas Engger Akan Menyangka Kalau Bisa Jadi Jadi Dari Pandangan Saya Iya Emang Uang Itu Bukanlah Apa-apa Saat Punya Orang Yang Disayang Orang Yang Berharti Tidak Tetapi Dunia Ini Jika Ada Uangnya Kepentingan Kepentingan Yang Apa Namanya Kita Gambarkan Dua Insan Ini Perlukan Itu Jadi Mudah Cuman Itu Dibarangin Dengan Kemampuan Untuk Mengatur Keuangannya Jadi Punya Uang Tidak Apa Namanya Dihambulkan Untuk Ini Ini Apakah Mas Engger Mau Menyangka Atau Menanggapi Ya Saya Setuju Dengan Pernyataan Anda Bapak Yang Barusan Bahwa Uang Bukanlah Suatu Yang Apa Namanya Yang Penting Ya Itulah Bukanlah Apa Apa Jika Kita Berada Bersama Orang Yang Saling Menyayangi Dengan Kita Tapi Secara Realistis Di Masa Masa Sekarang Ini Walaupun Anda Saling Menyayangi Dan Saling Mencintai Besar Kemungkinan Uang Itu Akan Mengacaukan Hal Tersebut Ya Begitulah Kira-kira Namanya Uang Ya Seperti Itu Ya Makanya Ya Apa Namanya Kalau Misalkan Uangnya Tidak Banyak Ya Sebisa Mungkin Tidak Ada Hutang Orang Yang Memiliki Hutang Dan Orang Yang Tidak Memiliki Hutang Kalian Bisa Lihat Sendiri Orang Yang Tidak Punya Hutang Itu Hidupnya Lebih Slow Tapi Ada Yang Tetap Ibaratnya Kuat Berhutang Ada Orang Yang Kuat Berhutang Kuat Melunasinya Juga Dan Menjadikan Itu Sebagai Kehidupan Sehari-hari Ya Tapi Kalau Realistis Lagi Sebagian Besar Manusia Tidak Kuat Kalau Terus-terus Terhimpit Oleh Si Apa Namanya Debt Collector Si Penagih Ya 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 Segalanya Apa Uang Bukanlah Segalanya Hampir Membutuhkan Uang Wah Bagus Kali Kata Kata Orang-orang Kata Orang-orang Kita Kan Apa Namanya Kita Bisa Berpikir Seperti Ini Kan Kita Mengamati Dari Relak Orang Lain Orang Yang Ya Masuk Akal Balik Baranya Ya Mendekati Remaja Itu Ya Bisa Membedakan Yang Baik Dan Benar Cuman Karena Ada Kepentingan Kadang Seakan-akan Orang Tersebut itu Tuli Buta Dan Tuli Itu ada Di surat Al-Bakor Nanti Kalian Bisa Cari Sendiri Artinya Bagaimana Di saat Kamu Mengajari Anakmu Kamu Juga Mengajari Anakmu 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 Yang ini Saya Gak bisa Menjelaskan Apakah Kamu Bisa Menjelaskan When you Teach your son You also Teach Your son Ketika Kamu Mengajari Anakmu Kamu Juga Mengajari Anak Dari Anakmu Begitukah Iya Ini kalau Dari Gambar Ini kan Seorang Kakek Kakek Di umur Yang agak Rentai Sudah tua Sudah tua Tapi Ini Ibaratnya Di Gambarnya Kalau Gak salah Itu setting Tahun 80an Nah Ini anaknya Masih muda Nah Anaknya Setelah tua Ya Gak tua Setelah Bapak-bapak Ini Ibaratlah Seusia Ayah kita Nah Ini Kita Mungkin Yang bisa Diambil Dari sini Kayak Saat Ini Si kakek Kursor saya Terlihat gak Terlihat Nah Saat Si kakek ini Misalkan Mengajarkan Kamu Jadilah Anak yang Disiplin Disiplin Untuk Bangun Untuk Tidur Merapikan Kasur Menjusipir Dan lain sebagainya Pokoknya Yang bau-bau Disiplin Tepat waktu Untuk bekerja Dan lain Dan sebagainya Dan dia Akan mengambil Intis harinya Disiplin Dan ini akan Diajarkan ke Cucunya Turun-temurun Iya Cucunya Tapi dengan Cara penyampaian Yang berbeda Saya yakin Setiap generasi Itu punya Bayasnya Masing-masing Jadi agak Tujuannya sama Tapi Agak membelok Dikit Gitu Ya kalau Mau Apa namanya Mau lebih gamblang Acah ya Kitab-kitab Yang ada Di Dunia ini Itu kan Semuanya kan Membias Kecuali Al-Quran Yang dijaga Sampai sekarang 144 surat Dengan Ya berapa ya Ayatnya banyak lah Itu dijaga Sampai sekarang Tidak ada yang Merubahnya Meskipun ada Pasti ketahuan Benar gak Betul Jadi Itu saja Semoga Bermanfaat Ini Video yang langsung Dadakan Supaya Apa namanya Bisa memotivasi Anda para penonton Dan bisa memotivasi Kami Agar Apa namanya Bisa mempertahankan Pemikiran yang seperti ini Bahwa Sesungguhnya Menyedarkan Seseorang itu Lebih penting Dari sekedar Bekerja pulang Dan mainan HP terus Itu masalah Yang Dialami Saya 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 masih Enak muda ya Belum Belum keluarga Saya masih Enak muda Itu masalah Yang Paling Ibaratnya Yang paling penting Sekarang itu Masalah Meng Anggur-anggurkan Waktu Kalau dulu kan Disangkut Pautinya ya Ke bau-bau Telekomunikasi Seperti ya Hubungan jarak jauh Melalui saluran Telepon Contohnya Seperti itu Ya tidak Eger Ul Sekian dari saya Sekian dari saya Bila banyak Salahnya Saya mohon maaf Maaf Saya Pemindu diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap sekali Selamat menikmati